Terima kasih Dia mengatakan Romo Daniel Dalam pembahasan Romo Sebelumnya mengenai Perkawinan campur Romo mengatakan bahwa Sebaiknya Orang tidak Mengadakan Perkawinan campur Dan Romo mengatakan kalau dalam Gerja Ortodos memang Perkawinan campur tidak mungkin Dijalankan sebab Perkawinan itu merupakan suatu sakramen Bukan hanya sekedar persetujuan Ke kantor sipil Catatan sipil Dan orang Bisa menjalankan sakramen Pernikahan Jikalau orang itu Sudah dibaptis Dan Dua-duanya harus dibaptis Nah kalau orang itu Berbeda agama Ya tentunya tidak akan dibaptis Dan karena dia tidak dibaptis Maka Tidak mungkin dapat melaksanakan Sakramen pernikahan Oleh karena itu Di dalam Gerja Ortodos Tidak mungkin ada Perkawinan campuran Ya Nah Pertanyaannya adalah Di dalam Kisah Rasul 16 Ayat 1 Paulus datang juga Ke Derbe dan Listra Di situ ada Seorang murid Bernama Timotius Ibunya adalah Seorang Yahudi Dan telah Percaya Menjadi percaya Sedangkan Ayahnya Seorang Yunani Bukankah itu Suatu perkawinan Campuran Antara orang Yahudi Yang telah Percaya Yang telah Menjadi percaya Dan Seorang Yunani Yang kemungkinan Belum percaya Kemungkinan Masih mengikuti Agama tradisional Baik Akun nonim Saya akan jelaskan Untuk mengetahui Latar belakang Daripada Ayat ini Sudara perhatikan Di dalam ayat 1 Tolong bacakan Paulus datang juga Ke Derbe Dan ke Listra Oke Paulus datang juga Ke Derbe Dan Listra Nah Untuk mengetahui Latar belakang Timotius ini Kita harus mengetahui Latar belakang Kota Derbe Dan Listra Coba kita lihat Di dalam kisah Rasul Pasal 14 Ayatnya 1 Sampai Dengan Ayat Yang ke 4 Di konium pun Kedua Rasul itu Masuk ke rumah ibadat Orang Yahudi Lalu mengajar Sedemikian rupa Sehingga Sejumlah besar Orang Yahudi Dan orang Yunani Menjadi percaya Kedua Rasul Maksudnya Paulus dan Barnabas Di sini ya Terus Tetapi Orang-orang Yahudi Yang menolak Pemberitaan mereka Memanaskan hati Orang-orang yang tidak Mengenal Allah Dan membuat mereka Gusar terhadap Saudara-saudara itu Paulus dan Barnabas Tinggal beberapa Waktu lamanya di situ Mereka mengajar Dengan berani Karena mereka Percaya kepada Tuhan Dan Tuhan Menguatkan berita Tentang kasih karunianya Dengan mengaruniakan Kepada mereka Kuasa untuk Mengadakan tanda-tanda Dan mujizat-mujizat Tetapi orang banyak Di kota itu Terbelah menjadi dua Ada yang memihak Kepada orang Yahudi Ada pula yang memihak Kepada kedua Rasul itu Nah jadi kalau begitu Kita melihat Di kota Iconium ini Ya Di kota Iconium ini Ada banyak orang Yang percaya Kepada Injil Akibat pelayanan Dari Rasul Paulus Meskipun Dan Barnabas Meskipun mereka Mengalami Aniaya Dan karena Aniaya itu Akhirnya dikatakan Ayat 6 Setelah Rasul-Rasul itu Mengetahuinya Menyingkirlah mereka Ke kota-kota Di Likaunia Yaitu Listra Dan Derbe Ya Dan Dan daerah sekitarnya Oke Jadi disitu Dari Iconium Mereka Lari Atau Melarikan diri Atau pindah Ke daerah Listra Dan Derbe Ya Listra Dan Derbe Adalah kota-kota Di Di wilayah Likaunia Likaunia Adalah Suatu distrik Dari Suatu Provinsi Kerajaan Romawi Di wilayah Galatia Listra itu Kira-kira 18 mil Dari Iconium Dan Merupakan Rumah Atau kampung Tempat Halaman Kampung-halaman Dari Louis Unique Dan Timoti Timotius Yang Louis Itu adalah Neneknya Unique Itu ibu Dari Timotius Ini Coba kita baca Dalam Di dalam Timotius 1 2 Timotius 1 5 Timotius 1 5 Sebab aku Teringat akan Imanmu Yang tulus ikhlas Yaitu Iman yang pertama-tama Hidup di dalam Nenekmu Lois Dan di dalam Ibumu Unique Jadi Lois adalah Neneknya Timotius Unique Adalah Ibunya Dan Keduanya ini Orang Yahudi Ya tentunya Kalau Ibunya Yahudi Pasti neneknya Yahudi Karena dikatakan Di dalam Kisah Rasul Pasal 16 Ayat yang Ke 1 Tadi Paulus datang juga Ke Derbe Dan ke Lystra Disitu ada Seorang murid Bernama Timotius Ibunya adalah Seorang Yahudi Dan telah menjadi Percaya Sedangkan ayahnya Seorang Yunani Jadi Kalau begitu Kelihatannya Timotius itu Menjadi Percaya Dan dia Masih anak kecil Waktu itu Masih anak muda Ya Pada waktu Pelayanan Paulus Di Listra Dan Derbe Ini Dan kalau dikatakan Karena sebelumnya Belum ada berita Injil disitu Berarti kalau Mereka menjadi Kristen Itu adalah Akibat dari Pelayanan Di Listra Dan Derbe Ini Coba kita Baca lagi Di dalam Ayat yang Berapa tadi Ayat yang Ke 6 Dan 7 Dan 7 Dari Pasal 14 Setelah Rasul-Rasul itu Mengetahuinya Menyingkirlah mereka Ke kota-kota Di Likaunia Yaitu Listra Dan Derbe Listra dan Derbe Dimana Timotius Berasal Dimana pula Neneknya Lois Dan ibunya Yunike Tinggal Terus Dan daerah Sekitarnya Disitu mereka Memberitakan Injil Oke lah Disitu mereka Memberitakan Injil Jadi kalau Timotius sampai Menjadi Kristen Karena Injil Baru diberitakan Pada zaman Kita Paulus Datang ke Listra Dan Derbe Berarti pada saat Itulah Timotius Percaya Dan kalau Dikatakan Bahwa ibunya Juga telah Menjadi Percaya Tentunya Dia menjadi Percaya Bersamaan Dengan anaknya Ketika Percaya Ketika Paulus Ada di Kota Listra Dan Derbe Coba Baca lagi Di dalam Kisah Rasul 16 1 Paulus Datang juga Ke Derbe Dan ke Listra Disitu ada Seorang Murid Bernama Timotius Ibunya Adalah Seorang Yahudi Dan Telah Menjadi Percaya Ibunya Adalah Seorang Yahudi Dan Telah Menjadi Percaya Kapan Kalau gitu Menjadi Percaya Ya pada Waktu Injil Diberitakan Di Listra Dan Derbe Bersamaan Dengan Anak-anaknya Yang masih Kecil Yang juga Masih Ramaja Yang juga Ikut Percaya Nah Kalau Begitu Setelah Mengetahui Latar Belakang Ini Berarti Kalau Gitu Timotius Bukan Berasal Dari Keluarga Kristen Berarti Ibunya Itu Telah Menjadi Percaya Berarti Tadinya Bukan Orang Kristen Dia Beragama Yahudi Oleh Karena Itu Kalau Kita Baca Dalam 2 Timotius 3 16 Anglay Ayat 15 Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang Dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Kesejak Kesejak Kecil Dia Mengenal Kitab Suci Ya Dari Neneknya Lois Dan Dari Badanya Ibunya Yunike Dan Ibunya Adalah Orang Yahudi Neneknya Juga Orang Yahudi Kalau Begitu Dia Mengenal Kitab Suci Adalah Kitab Suci Perjanjian Nama Kenapa Perjanjian Baru Belum Dikumpulkan Surat Timotius Baru Ditulis Tidak Mungkin Telah Menjadi Surat Terkumpul Menjadi Kitab Suci Perjanjian Baru Berarti Kalau Begitu Ya Memang Hasilnya Mereka Bukan Kristen Akhirnya Mereka Adalah Beragama Yahudi Baru Ketika Paulus Mengabal Injil Kelad Daerah Listra Dan Derbe Itulah Ibunya Yunike Dan Timotius Percaya Kepada Injil Coba Baca Kembali Kali Gitu Kisah Rasul Pasal 16 Ayat 1 Paulus Datang Juga Ke Derbe Dan Kelistra Disitu Ada Seorang Murid Bernama Timotius Ibunya Adalah Seorang Yahudi Dan Telah Menjadi Percaya Sedangkan Ayahnya Seorang Yunani Jadi Kalau Ibunya Yang Bernama Eunike Itu Menjadi Percaya Dan Timotius Sudah Lahir Bapaknya Orang Yunani Berarti Mereka Menikahnya Mereka Kawin Campuran Bukan Sebagai Orang Kristen Mereka Kawin Campuran Masih Di Dalam Agama Yahudi Berarti Ini Bukan Kasus Bahwa Ada Bukti Kekristenan Mengizinkan Kawin Campur Waktu itu Tidak Karena Mereka Dua-duanya Orang Yahudi Belum Kristen Jadi Ini Bukan Kasus Kawin Campur Antara Orang Kristen Dan Yang Bukan Kristen Karena Unique Itu Baru Jadi Kristen Maka Dikatakan Telah Menjadi Percaya Berarti Tadinya Tidak Percaya Perkawinan Terjadi Ketika Mereka Masih Belum Kristen Jadi Jadi Ini Bukan Kasus Perkawinan Campur Di Dalam Konteks Keyakinan Sebagai Orang Kristen Tetapi Mereka Sudah Kawin Dulu Antara Orang Yahudi Wanita Ini Dengan Orang Yunani Dan Itu Mirip Dengan Kasus Yang Telah Kita Bahas Dari Korintus 7 14 Karena Suami Yang Tidak Beriman Itu Dikuduskan Oleh Istrinya Dan Istri Yang Tidak Beriman Itu Dikuduskan Oleh Suaminya Apa Ini Kalian Cabur Bukan Pula Paulus Menulis Surat Kepada Orang Orang Di Korintus Yang Tadinya Orang Korintus Yang Akhirnya Menjadi Kristen Itu Adalah Pengikut Agama Tradisional Mereka Yang Menyembah 12 Dewa Dari Gunung Ilo Olympus Berarti Agama Tradisional Yunani Nah Kelihatannya Entah Suaminya Atau Istrinya Yang Jadi Kristen Pasangannya Belum Berarti Ini bukan Perkawinan Campuran Memang Dua-duanya Tadi Tidak Percaya Salah Satunya Percaya Yang Satu Tetap Tidak Percaya Kasusnya Seperti Itu Sama Seperti Rasul Pasal 16 Ini Kasusnya Juga Seperti Itu Dua-duanya Tadi Tidak Percaya Akhirnya Si Yunike Ini Yang Jadi Kristen Suaminya Tidak Lalu Anaknya Jadi Kristen Bersama Ibunya Jadi Ini bukan Kasus Perkawinan Campur Tetapi Kasus Situasi Dimana Tadinya Dua-duanya Tidak Percaya Salah Satunya Percaya Menjadi Kristen Dan Mereka Tetap Bertahan Untuk Hidup Sebagai Suami Istri Nah Nah Kalau Kalau Gitu Kasusnya Ya Lain Kan Bukan Perkawinan Campuran Sumpah Mereka Sekarang Ada Orang Yang Beragama Lain Yang Bukan Kristen Ya Lalu Salah Satunya Menjadi Kristen Tadinya Buddha Dua-duanya Salah Satunya Menjadi Kristen Nah Kalau Ini Tetap Rela Untuk hidup Bersama-sama Dengan Pasangannya Yang Tetap Beragama Buddha Ini Bukan Bukan Perkawinan Campuran Ini Memang Sudah Menikah Sebelumnya Tapi Salah Satunya Menjadi Kristen Inilah Kasus Yang Terjadi Di dalam Kisah Rasul 16 Ayat Yang Kesatu Ini Maka Dikatakan Paulus Datang Juga Ke Derbi Dan Listra Disitu Ada Seorang Murid Bernama Timotius Ibunya Adalah Seorang Yahudi Dan Telah Menjadi Percaya Yang Berarti Tadinya Belum Percaya Sedangkan Ayahnya Seorang Yunani Dan Tidak Diberitahukan Apakah Dia Akhirnya Menjadi Kristen Juga Kalau Tidak Berarti Ayahnya Tetap Mempelihara Agama Tradisional Sementara Istrinya Lalu Menjadi Kristen Dan Mereka Tetap Mau Hidup Bersama Dan Itu Diijitkan Kalau Sudah Terlanjur Suami Istri Lalu Salah Satunya Jadi Kristen Ya Itu Diijitkan Tapi Bukan Aku Tidak Mau Secara Kristen Aku Mau Cinta Sama Orang Beragama Lain Itu Itu Nanti Akan Jadi Kesulitan Ya Ini Banyak Orang Yang Karena Tidak Melihat Latar Belakangnya Ini Menjadikan Dasar Ini Dalam Kitab Suci Ada Perkawinan Campur Itu Bukan Perkawinan Campur Dalam Konteks Kristen Perkawinan Campur Sebelum Mereka Jadi Kristen Baru Salah Satunya Jadi Kristen Dan Tetap Hidup Bersama Sebagai Suami Suami Istri Timotius Ini Dikenang Oleh Orang Oleh Saudara Suadilistra Dan Di Iconium Wilayah Yang Iconium Adalah Wilayah Dimana Tadinya Paulus Taulus Dan Bardabas Mengabarkan Injil Coba kita Baca Pasal Pesat Satu Tadi Di Iconium Pun Kedua Rasul Di Iconium Mereka Mengabarkan Injil Lalu Baru Mereka Melarikan Diri Setelah Dianiaya Kemana Pasal 14 Ayat 6 Setelah Rasul Rasul itu Mengetahuinya Menyingkirlah Mereka Ke kota-kota Di Likaunia Yaitu Listra Dan Derbe Maka Dikatakan Paulus Datang Juga Ke Derbe Dan Listra Disitu Ada Seorang Murid Bernama Timotius Ibunya Adalah Seorang Yahudi Dan Telah Menjadi Percaya Sedangkan Ayahnya Orang Yunani Timotius Ini Dikenal Baik Oleh Saudara Di Listra Dan Di Iconium Karena Jarnya Tidak Terlalu Jauh Sampai Kota Dan Yang Lain Jadi Memang Timotius Asli Orang Situ Ayahnya Tadinya Orang Yunani Yang Mungkin Beragama Tradisional Dan Ibunya Orang Yahudi Jadi Perkawinan Ini Perkawinan Sebelum Mereka Jadi Kristen Jadi Bukan Kasus Perkawinan Sesudah Jadi Kristen Dua-duanya Bukan Orang Kristen Akhirnya Salah Satunya Menjadi Kristen Yaitu Istrinya Yaitu Yunika Yang Jadi Kristen Begitu ya Saudara Jadi Kisah Rasul 16 Ini Tidak Berbicara Mengenai Perkawinan Campur Ini Berbicara Tentang Dua orang Yang tadinya Dua-duanya Bukan Kristen Salah Satunya Menjadi Kristen Yang Satunya Kelihatannya Tidak Ya Saya Kira Ini Menolong Saudara Untuk Mengerti Selanjut Lebih Lanjut Mengenai Ayat Ini Tuhan Berkati Shalom Atas Nama Bapak Putra Rokudus Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.